Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sebetulnya kita akan menempuh ujah tengah semester besok ya sehingga saya perlu untuk sharing dulu satu topik yang ringkas tentang aplikasi integral untuk chemical engineering atau untuk teknik kimia mari kita simak beberapa contoh penerapan integral untuk teknik kimia yang pertama ini tentang pertumbuhan bakteri ya jadi pertumbuhan bakteri itu bisa diprediksi dengan persamaan ini DN per DT 0,25 yang ada konstantannya E pangkat 0,2 T dimana T adalah waktu dalam jam disini jika mula-mula bakterinya adalah 200, ada 200 mula-mulanya maka dengan persamaan ini perkirakan jumlah bakteri setelah 8 jam maka bagaimana menentukannya memprediksinya gunakan persamaan ini DN per DT sama dengan 0,25 E pangkat 0,2 T kemudian DT kita kita keser ke sebelah kanan sehingga ada DN dan DT karena kita ingin menentukan N nya maka kita tuliskan DN nya sama dengan 0,25 E pangkat 0,2 T DT kemudian masing-masing kita integralkan integral DN adalah N kemudian kita integralkan 0,25 E pangkat 0,2 T DT integralnya adalah ingat integral E maka ini 0,2 nya jadi turun turun ke bawah jadi turun ke sini nantinya turun ke bawah sini jadi seper jadilah seperti ini 0,25 per 0,2 E pangkat 0,2 T plus C berapakah nilai C nya ini nilai C ini bisa kita tentukan dari data yang yang ada misalnya apa data apa disini yang ada yang tersedia adalah mula-mula initial amount of bacteria atau adalah 200 jadi mula-mula mula-mula itu berarti T 0 saat T nya 0 N nya N 0 nya adalah 200 sehingga dari persamaan 1 ini kita bisa gunakan N nya adalah N 0 0,25 per 0,2 T nya T 0 memasukkan N 0 nya 200 T nya 0 berarti E pangkat 0 adalah 1 0,25 per 0,2 adalah 1,25 plus C sehingga kita bisa memperoleh nilai C nya yaitu 198,75 sehingga kalau C nya sudah ketemu C kita masukkan kembali ke persamaan 1 kembali ke persamaan 1 sehingga persamaan umumnya adalah 0,25 per 0,2 E pangkat 0,2 T kali sorry plus C C yang disini jadi persamaan 3 ini adalah persamaan umum untuk menentukan pertumbuhan bakterinya setelah T tertentu nah kemudian pertanyaannya adalah setelah 8 jam berapa jumlah bakterinya maka dengan mudah kita masukkan saja dari persamaan 3 ini yang sama dengan 0,25 per 0,2 E pangkat 0,2 T nya masukkan T nya adalah 8 jam 8 plus C nya 198 sehingga tertemu 205 jadi setelah 8 jam jumlah bakterinya menjadi 205 mula-mulanya berapa tadi namanya 200 cukup lambat setelah 8 jam bertambah 5 ini contoh yang pertama teman-teman silahkan diceramati saya kira sederhana ya tidak kita lihat contoh berikutnya ini adalah fisika ya fisika fisika dasar batu dilempar dari tegak lurus ke atas yang dira vertikal karena ke atas pohon dengan kecepatan awalnya adalah 49 dengan formula yang disediakan persamaan ini adalah persamaan A A adalah sama dengan D V per DT V nya adalah D H per DT kita diminta menentukan waktu yang diperlukan agar batu ini mencapai puncaknya ya puncak pohonnya dimana saat di puncak ini kecepatannya 0 maka ini kiri hasri gerak vertikal maka dia akan nanti turun otomatis gravitasi ke bawah kemudian yang kedua berapakah ketinggian pohonnya baik kita akan mencoba menyelesaikan dulu yang pertama waktunya ingat ini dilemparnya ya kita lihat gambarnya ilustrasinya ini dilemparnya batunya bukan dari tanah tapi di atas di atas apa namanya alok gitu ya tingginya satu meter baik persamaan yang yang pertama adalah A sama dengan D V per DT yang sama pertama maka D V nya D V itu bisa dituliskan menjadi A kali T jadilah persamaan ini ya D V sama dengan min 9 koma 8 DT ya untuk kesini boleh ya kesini maka kemudian kita integralkan masing-masing V nya sini integral DT adalah T plus C kita ingin menentukan berapakah C nya ya berapakah C nya bagaimana nentukan C nya C adalah ditentukan dari data yang yang tersedia apa data yang tersedia kemudian kemudian initial velocity kecepatan mula-mula mula-mula saat T nya 0 V 0 nya adalah 49 sehingga dari persamaan ini kita bisa tentukan V 0 V 0 sama dengan 0,98 kali 0 9,8 kali T nya 0 plus C sama dengan 49 karena mula-mulanya 49 V nya V 0 nya sehingga C nya adalah sebesar 49 sehingga persamaan ini bisa dituliskan masalah umumnya V sama dengan min 9,8 T plus C C nya adalah 49 ya kemudian berikutnya pada saat mencapai puncak yaitu top nya ketika puncak puncak pohon maka disini adalah kecepatannya 0 ya karena kecepatannya 0 V sama dengan 0 sehingga persamaan 3 jadi ya kesini dimana V nya sama dengan 0 sehingga min 9,8 T plus 49 kita bisa dengan mudah menentukan nilai T nya yaitu 49 dibagi 98 sama dengan 5 sekon jadi batu ini akan mencapai puncak pohon setelah 5 detik ya perniagaan berikutnya adalah berapa ketinggan pohon ketinggan pohon kita bisa hitung dengan persamaan 2 V sama dengan DH per DT V DH per DT tingginya adalah DH nya semangat V kali kan DT V kali kan DT DH sama dengan V kali DT integral DH adalah H ini V nya tadi kita peroleh dari persamaan sebelumnya ini min 9,8 T plus 49 integral DT adalah T plus C kita menentukan berapa nilai C nya C nya bisa ditentukan dari data yang tersedia yaitu pada saat mula-mula ketika batu itu dilemparkan ketinggiannya adalah 1 meter dari mana taunya ya tadi tinggi baloknya tadi kan batunya dilempar dari ketinggian 1 meter sehingga sehingga kemudian persamaan ini bisa kita selesaikan minus 9,8 per 2 T kuadrat dimasukkan mula-mulanya berarti T nya sama dengan 0 49 T T nya 0 plus C sama dengan 1 ini adalah tinggi mula-mulanya sehingga nilai C nya adalah sebesar 1 kemudian persamaan ini C ini kita masukkan ke persamaan tadi awal-awal masukkan ke sini H sama dengan minus 9,8 per 2 T kuadrat plus 1 jadilah seberang berapa ketinggian pohonnya tinggal masukkan tadi butuh waktu berapa untuk mencapai puncak butuh waktu 5 sekon sehingga kita masukkan T nya sebesar 5 sehingga menjadi 9,8 per 2 5 kuadrat plus 99 100 terdapatkan oleh ketinggian poinnya adalah 123,5 meter ya ini mungkin agak sedikit butuhan ya butuh pemikiran ya butuh dicermati baik-baik ini fisika bukan sekedar hanya matematika tapi disini kita ingin tunjukkan bahwa integral disini diperlukan untuk menyelesaikan kes-kes sederhana dari fisika dasar baik berikutnya adalah untuk teknik reaksi ini teknik reaksi coba kita selamat baik-baik reaksi Ode 1 dan reaksi Ode 1 langsung ke dalam reaktor reaksinya A menjadi B yang bersamaan adalah min DCA per DT sama dengan 0,5 CA C adalah konsentrasi T adalah waktu konsentrasi kita diminta menentukan konsentrasi reaktan setelah 10 menit reaksi di langsung jika konsentrasi mula-mulanya ada 5 mol per liter jadi konsentrasi mula-mulanya ada 5 kemudian kita diminta menentukan setelah 5 eh sorry 10 menit berapa konsentrasinya baik langkah pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksi reaksinya yaitu min DCA per DT sama dengan 0,5 CA ini adalah konsentrasinya 0,5 kemudian kita jadikan suku yang sama CA CA tarik ke kanan sehingga kita punya bawah DCA per CA T yang bawah ke sebelah kanan DT menjadi 0,5 DT tanda minusnya bisa kita geser ke sebelah kanan sehingga menjadi DCA per CA sama dengan minus 0,5 DT kemudian kita integralkan masing-masing suku sebelah kanan dan kiri DCA menjadi len CA sama dengan min 0,5 DT integral DT adalah T plus C C C ini belum kita ketahui bisa kita tentukan dari data yang tersedia apa data yang tersedia mula-mulanya jadi saat T sama dengan 0 konsentrasinya CA tentu saja CA 0 yaitu 5 5 mol per liter sehingga kita masukkan mula-mula jadi T nya 0 len CA 0 CA 0 ada 5 len 5 sama dengan min 0,5 kali 0 plus C sehingga C nya adalah len 5 atau sebesar 1,61 itu nilai C nya sehingga untuk persamaan umumnya bisa kita tuliskan len CA nya menjadi minus 0,5 T plus C C nya adalah 1,61 pertanyaannya adalah setelah 10 menit ini bukan jam ini ini bukan jam menit setelah 10 menit maka kita tinggal masukkan T nya diganti dengan 10 len CA sama dengan 0,5 kali 10 plus 1,61 sehingga kalau kita hitung minus 0,10 menjadi 5 minus 5 plus 161 minus 3,39 itu len CA sehingga CA nya adalah E pangkat minus eksponensial kebalikannya operasi len itu adalah kebalikan dari E sehingga ketemu 0,0 337 logis ya awal-awalnya adalah berapa tadi 5 ya awal 5 mulai-mulai 5 kemudian setelah 10 menit berkurang menjadi 0,0 337 demikian teman-teman untuk case nomor 3 silahkan disermati jika belum boleh silahkan ditanyakan ke saya di grup maupun di Jalepri yang terakhir yang terakhir contoh keempat ini juga tentang reaksi perancangan reaktor reaksinya fase gas di dalam reaktor bentuk pipa reaksinya A menjadi R plus S volume reaktor itu bisa ditukar dengan persamaan satu ini DV sama dengan DX per 5 sama S 5 adalah konstanta V adalah volume X adalah konversi V adalah volume konversi X adalah konversi ketika konversinya 0,2 volumenya adalah 2 liter ketika X 0,2 volumenya adalah 2 liter kita diminta menentukan berapakah volume reaktor jika konversinya adalah 0,9 bagaimana caranya seperti tadi kita tuliskan dulu persamaan volumenya ini kita tuliskan dulu DV sama dengan DX per 5 1 X sama yang kita punya kemudian kita modifikasikan 5 yang tarik ke sebelah kiri sehingga kita punya 5 DV 5 DV kemudian diintegralkan 5 DV diintegralkan integral DV adalah V kemudian integral DX ini ada yang tidak sengaja tidak saya tuliskan disini ada integral disini langkah disini adalah kemudian integral integral DX per 1 min X jatuh saja len 1 min X 1 min X ingat disini adalah ada minusnya plus C untuk menentukan C nya adalah kita gunakan data yang tersedia yaitu kondisi bukan kondisi awal tetapi kondisi saat X nya 0,2 volumenya 2 liter kondisi awalnya kan begitu tadi maka kita gunakan data ini untuk menentukan nilai C nya jadi ketika V nya 2 masukkan 5 kali V V nya 2 kemudian X nya dikantikan 0,2 sehingga kita 5 kali 2 10 len ini adalah ketemuan 0,2 sehingga ketemuan C nya adalah 4,8 ini C nya kemudian kita punya persamaan umum nanti kita masukkan ke nilai C ini kita persamaan umum sehingga persamaan volumenya adalah 5 V sorry kesini kesini sehingga kita punya persamaan 5 V sama dengan mainline 1 X plus C C nya adalah 4,48 pertanyaan adalah pada konversi 0,9 berapa volumenya dimasukkan saja 5 V mainline 1 0,9 plus 4,48 sehingga ketemunya adalah 9,42 logis ya jadi ketika X nya 0,2 volumenya 2 liter kalau X nya 0,9 berarti volumenya lebih besar lagi 9,42 liter demikian teman-teman contoh penerapan integral di danikimia silahkan dicermati jika ada 4-4 yang belum jelas silahkan diputar ulang jika ada yang perlu disuskan ditanyakan silahkan disampaikan di grup atau kalau sungkan boleh dicapati ke saya oke mudah-mudahan ini bermanfaat jaga di PPX sama belajar mudah-mudahan besok jeninya lancar semuanya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati